selamat datang di channel mudah belajar pemprograman pembahasan kali ini kita akan membahas topik metode oke jadi pada list tutorial ini baru pertama kali ya kita membahas ini ya metode jadi pada video kali ini kita akan coba mengenal dulu apa sih metode kemudian cara penulisannya di java itu seperti apa sih standarnya nah silakan buka terlibat dahulu netbinnya mari kita mulai tutorial kali ini baiklah nah sebenarnya metode itu apa sih jadi metode itu bisa kita ibaratkan urayan tugas urayan tugas ya isinya tugas ini berarti nanti ya kumpulan kode program sebenarnya tapi disitu ada urayan ada urutan runtutan jadi urut ya mengerjakan sesuatu secara urut urayan tugas yang dikerjakan oleh program ya ya dikerjakan oleh program jadi secara simpelnya metode itu adalah urayan tugas yang dikerjakan oleh program ya jadi atau yang dieksekusi ya jadi urutan-urutan kode program ya yang akan di eksekusi di dalam program nah atau bisa disebut seperti itu metode nah tidak usah terlalu lama langsung kita bikin project aja supaya kelihatan bentuknya metode itu seperti apa sih nah kita buat latihan metode oke nah seperti biasa ini saya hapus aja oke jadi nah metode itu tadi ya urayan tugas nah kalau di java sendiri bentuknya seperti apa sih ini nah kalau kita baru pertama kali membuat project java kemudian kita centang tadi ya untuk apa istilahnya main kelasnya ya ini disini akan terbentuk kode seperti ini kan ya secara default ya nah disini sebenarnya sudah ada metode nah seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ini namanya main metode atau metode utama nah jadi standar dari sebuah metode itu kurang lebihnya adalah ada tipe dari metode metode nya void ini ini merupakan tipe metode atau jenis metode karena nanti ada beberapa jenis dari metode yang bisa kita tuliskan di java ini nah kemudian main ini merupakan nama dari metode nya kemudian yang di dalam kurung disini ini merupakan sebuah argument ya sebuah argument atau nanti parameter yang punya parameter metode nah kemudian public static ini apa ini modifier tambahan untuk mengindikasikan metode ini itu nanti sifatnya akan seperti apa nah ini nanti akan ada pembahasan khusus sendiri kayak gitu ya jadi ini sebuah metode kemudian ini hanya kepalanya saja ya tapi yang paling penting dimana yang paling dalam kurungnya ini nah disini ada to do code application logic here jadi nanti urayan tugasnya itu ada di dalam badan metode istilahnya jadi ini merupakan badan metode ya jadi seperti itu nah ini kita definisikan kan terlebih dahulu nanti baru metode itu akan dipanggil berhubung ini main metode maka ini sebagai pintu utama aplikasi ya ketika di jalankan oke atau kita bikin yang contoh yang lainnya lagi ya misalkan kita buat void metode 1 kayak gini ya nah jadi ini ya kita mendefinisikan sebuah metode atau membuat metode jadi disini tadi ya ada tipenya tipe void kemudian disini nama metode nya bebas ya bebas kita mau kasih nama apa yang penting eh ya sesuai standar penulisan dari metode ya sudah pernah kita bahas ya camel case kayak gitu kan ya nah disini void metode satu kemudian kita sementara tidak menggunakan parameter atau kosong disini ya parameternya kosong disini nah kemudian di dalam eh metode ini kita misalkan mau ngapain nih eh misalkan kita mau cetak saja ya setak saja ya shot gitu ya sistem out println ini baris metode satu ya gini aja deh baris pertama dari metode satu nah ini yang akan dikerjakan ketika metode satu ini di eksekusi nah ini kalau kita jalankan ya nggak muncul apa-apa kenapa nah karena disini kita hanya masih mendefinisikan saja membuat tapi belum memanggil nah jadi setelah metode itu didefinisikan jangan lupa ketika menginginkan metode itu untuk di jalankan atau dieksekusi ya kita harus memanggilnya itu ya void metode satu ini dipanggil nah manggilnya dimana manggilnya ada di main metode bisa ataupun nanti di metode-metode yang lainnya nah sebagai contoh awal disini kita panggil di main metode-metode supaya kelihatan bahwa metode satu ini di eksekusi oke eh gimana cara manggilnya manggil metode ini nah secara sederhananya kita bisa eh panggil kayak gini ya eh disini nggak bakalan eh ya misal metode satu ya no suggestion nah berarti gimana cara manggilnya jadi nggak hanya sebatas kayak gini aja dipanggil ya ya nggak nggak bisa disini nih kayak gini manggil namanya aja disini non static method method 1 cannot be reference from a static context nah gimana caranya ada banyak cara sebenarnya untuk memanggil metode seperti ini ya Nah kalau mau dibikin static kita eh panggil nama dari kelasnya kayak gini ya metode satu tapi kita ubah disini jadi static kayak gini ya static nah ini belum eh kita menggunakan objek atau misalkan dah kita bikin yang void kayak gini dulu deh ya bikin kayak gini dulu enggak usah ada modifier static nya gimana caranya kita harus membuat objek terlebih dahulu Nah apa itu objek ini nanti ada pembahasannya sendiri ya yang terpenting gini Indonesia latihan metode Hai ya latihan metode ini nama kelasnya ini kemudian misalkan objek sama dengan new latihan metode tapi temen-temen ini ini namanya instansiasi ya proses pembuatan objek ada di sini ya new latihan metode tapi temen-temen semua semua mau membuat objek ya nanti temen-temen semua mau membuat objek ya nanti temen-temen semua mau membuat objek ya nama kelasnya apa disini nama kelas kemudian nama objeknya ini kayak variable bebas nanti namanya apa ini saya tulis obj gitu aja kemudian di sini ini namanya instansiasi ya proses pembuatan objek ada di sini ya new latihan metode tapi temen-temen semua jangan perhatikan ini dulu ini maksudnya apa nih nanti ini akan akan ada pembahasannya sendiri yang terpenting kita yang butuhnya adalah ini ya obj ini supaya apa metode satu ini bisa dipanggil nah sekarang obj kita masukkan ke sini nah metode satu otomatis bisa dipanggil nggak ada merah-merahnya ya aman ya nah ini jadi untuk memanggil metode satu kita butuh objek ya kita butuh objek jadi modelnya seperti ini ya coba kita jalankan nah munculkan ini baris pertama dari metode satu ini metode satu ini isinya ya sistem operin blablablabla misalnya kita mau cetak lagi ini baris kedua dari metode satu kita jalankan lagi Hai nah ini ya ini baris pertama baris kedua muncul ya jadi nanti di dalam metode ini kode programnya akan di eksekusi secara urut gitu ya secara bruntun ya tergantung nanti kalau ada pengkondisian tertentu atau nanti ada ya sebuah percabangan atau nanti ada struktur kontrol yang lainnya bisa jadi tidak secara urut tapi pada prinsipnya secara urut di eksekusi kode kode program di dalam metode ini ya jadi ini secara sederhananya ini namanya proses pendefinisian metode atau pembuatan metode kemudian setelah metode dibuat supaya bisa dieksekusi harus dipanggil gimana cara kita manggilnya tadi ya ada dua berhubung disini kita enggak pakai static modifier kita butuh objek nah disini kita buat objek kemudian metode nya dipanggil ya jadi seperti itu nah disini yang kita pelajari konsep metode nya terlebih dahulu dan disini belum ada parameter ini hanya pengenalan awal saja ya untuk membahas metode itu apa sih dan nanti cara kerjanya seperti apa baik seperti itu ya kalau ada pertanyaan ataupun bingung pada pembahasan topik kali ini silahkan teman-teman semua bisa memberikan komentar di bawah Hai Oke nantikan tutorial selanjutnya bye bye Terima kasih.